Terhitung sejak 26 Oktober sampai 8 November 2020 atau selama 14 hari ke depan, Satuan Lalu Lintas Polores Batanghari akan melakukan operasi Zebra. Di hari pertama operasi yang pepusat di depan Mako Polores tempat, pihak selantas berhasil menjaring belasan kendaraan hingga dilakukan tindakan tilang. Satu persatu kendaraan yang melintas di kawasan UAS Jalan Gajah Mada tersebut tidak luput dari perhatian maupun pengawasan anggota kepolisian. Kendaraan yang didilang hanya berjumlah 12 kendaraan. Di mana pelanggar masih didominasi oleh kendaraan roda duo atau sepeda motor. Pelanggaran yang dilakukan seperti penumpang tidak menggunakan helm saat beboncengan. Sementara untuk pelanggar kendaraan roda enam, yakni supir tidak menggunakan sabuk pengaman atau safety belt saat mengemudi, sedang melakukan operasi tertib berlalu lintas, pihak kepolisian juga melakukan pemerisuan, tak ada pengendara supaya tetap mematuhi aturan protokol kesehatan COVID-19. Sudah terjaring hari ini 12 tilang didominasi oleh kendaraan roda dua. Kendaraan roda dua itu kebanyakan yang diponceng atau penumpangnya tidak menggunakan helm. Pelanggaran seperti yang kendaraan roda enam tidak mempergunakan sabuk keamanan saat mengendarai kendaraan. Pirdana Atrio, Jami TV